Hai Film ini bercerita tentang sales apartemen berpengalaman yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan serta keuangannya Suatu hari ia menyaksikan seorang rekannya sesama sales melakukan kecurangan untuk melariskan apartemennya yang dia jual Ia memberikan bonus plus 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 untuk kustomernya Karena kondisi juga terdesak, sang sales senior pun nekat melakukan hal yang sama Sebelum masuk, kalian wajib pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Tanpa basa-basi, gue Michael langsung aja, let's go Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Laizal Ia bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan properti Saat akan berangkat kerja, Laizal sudah ditunggu oleh si Arnel, si pemilik kos yang ingin menageh utang Pada saat itu, Laizal beralasan jika belum menarik uang dan berjanji akan membayarnya sepulang bekerja Setibanya di kantor, Laizal lantas mengikuti meeting bulanan yang dipimpin oleh manajernya Saat di sana, semua rekannya sesama sales berhasil menembus target penjualan Dan Laizal yang tidak berhasil pada periode tersebut, sang manajer mewanti-wanti karena kinerjanya yang terus menurun Maka kontraknya akan tidak diperpanjang Laizal langsung memohol agar sang manajer memberi kesempatan Dan ia juga berjanji akan memperbaiki kinerjanya Selesai meeting, rekan kerja Laizal bernama Dan menanyakan apa yang sedang terjadi Ia siap membantu Laizal jika ia membutuhkannya Namun si Laizal angkuh dan menyatakan tidak butuh bantuan apapun Karena ia merupakan sales terbaik dan sudah berpengalaman Mendengar hal itu, Dan pun berkata jika itu sudah masa lalu Sehingga Laizal seharusnya sadar diri, dia sudah diambang pemecatan Kesokan harinya, ibu manajer memperkenalkan sales baru bernama Susan Susan ini merupakan mantan sales terbaik dari salah satu kompetitor perusahaan mereka Kehadiran Susan ternyata membuat posisi Laizal semakin terpocok Karena gadis cantik itu selalu mendapatkan banyak nasabah dan menjadi sales terbaik di bulan pertamanya Karena penasaran, Laizal pun diam-diam mengikuti Susan dan memperhatikan bagaimana ia memasarkan apartemen yang dia jual Ternyata selama ini Susan telah melakukan kecurangan Dimana ia memberikan bonus layanan ranjang pada nasabah pria tersebut Dan pria itu dengan gercep akan membeli apartemen dari Susan Seusai Susan bertugas, Laizal pun mengatakan jika ia sudah tahu teknik Susan dalam menarik nasabah Susan yang menyadari rahasianya telah terbongkar, ia meminta kepada Laizal agar tidak membojorkannya Karena hal itu, ia melakukannya secara terpaksa untuk mengobati putrinya yang sedang sakit Putrinya mengidap penyakit jantung Seolah tak peduli, Laizal pun pergi begitu saja meninggalkan Susan tanpa berkata sepatah kata Dan sepulang kerja, Susan langsung menjemput anaknya yang ia titipkan kepada tetangga kos Ia bernama Dennis Dennis bertanya kenapa Susan datangnya terlambat dan tampak bersedih Susan pun menjawab jika pekerjaan kotornya telah diketahui oleh rekannya Sehingga ia berjanak untuk mencari pekerjaan lain Dan tak berselang lama, anak Susan pun datang mengampiri mereka Percakapan itu pun selesai karena anaknya ingin pulang Dan sementara itu, di tempat berbeda, terlihat Laizal sedang menemui Arnel Gadis itu minta untuk dibukakan pintu kamar kosnya Karena telah dikembok oleh si Arnel Si pemilik kos ini langsung menolak Karena si Laizal belum juga melunasi uang sewa bulanannya Arnel lalu membeli opsi pembayaran Dimana uang sewa itu dianggap lunas jika Laizal mau tidur bersamanya Karena tidak punya pilihan, Laizal pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut Sesudah itu, Laizal yang stres karena belum mendapat di target penjualan Ia pergi ke sebuah klub untuk mencari ketenangan Di sana ia berkenalan dengan seorang pria bertato Dan ia mencoba trik marketing si Susan Untuk pertama kalinya, ternyata usahanya itu membuahkan hasil Esokan harinya, pria bertato itu membeli tiga unit apartemen Dan sebagai bonus, Laizal akan memberikan layanan di atas ranjang selama tiga hari tiga malam Teman-teman di kantor pun memuji kehebatan Laizal yang begitu cepat menjual apartemen tersebut Dan ia memuji juga karena telah menyalip mereka Serta Laizal telah mencapai target bulan itu Susan lalu menghampiri Laizal Dan berkata jika ia tahu Laizal menggunakan trik marketing yang sama Dimana Susan meminta kepada Laizal agar mereka saling menjaga Raisya Dan saling support Namun Laizal masih iri dengan pencapaian Susan Ia menolak mentah-mentah ajakan tersebut Dan semenjak itulah, mereka berdua menjadi rival nih Dalam perabutan posisi sales terbaik di perusahaan tersebut Hari demi hari Susan dan Laizal bersaing Dan mendapatkan banyak nasabah Dan hingga pada suatu hari Tanpa sengaja mereka bertemu calon nasabah yang sama di sebuah klub Laizal tidak mengaku bahwa ia mengenali Susan Dan dengan sengaja menumpahkan minuman ke arah rivalnya tersebut Di sana Susan pergi ke toilet secara diam-diam Laizal menabur sesuatu ke dalam minuman si Susan Tanpa rasa curiga, Susan setelah kembali dari toilet Langsung meminum minuman itu Dan tak lama kemudian, ia mengeluh kepalanya pusing dan pamit pulang duluan Seorang pria di sana berinisiatif untuk mengantarkan pulang Tapi sebelum itu Laizal diam-diam memberitahu Kalau Susan adalah wanita panggilan Dan akhirnya informasi itu diterima oleh sang pria yang membawanya Susan dibawa ke rumahnya untuk menemannya dia tidur Dan keesokan harinya, Susan yang baru siuman langsung naik pitam Karena telah tahu dirinya sudah dipakai oleh pria asik Dan semua itu adalah ulah dari Laizal Sementara itu di kantor Laizal merasa sangat bahagia Karena berhasil menyalip penjualan dari Susan Dan tak berselang lama, sang rival pun datang Ia mengajak Laizal untuk berbicara empat mata Di sana Susan tidak terima Karena gara-gara Laizal, ada pria yang menyentuh tubuhnya tanpa izin Laizal pun tidak peduli dengan ocehan Susan Dan ketika Susan berkata kalau ia bekerja keras demi anaknya yang sakit Laizal tetap tidak peduli Ia tidak punya simpati sama sekali terhadap Susan Dan Laizal pun berkata Itu adalah akibat dari Susan yang nekat bersaing dengan si Laizal Beberapa hari kemudian di saat Susan bekerja Ia ditelepon oleh si Dennis Yang mengabarkan kalau anaknya dilarikan ke rumah sakit Penyakit anak Susan ternyata semakin parah Dan harus segera ditindaklanjuti dengan operasi Namun sayangnya, Susan sama sekali tidak memiliki cukup uang banyak Ia berusaha menghubungi semua calon nasabahnya Namun tidak satu pun yang akan membeli unit propertinya Tak berserang lama anaknya pun mengalami kritis Yang akhirnya membuat Susan mengambil jalan pintas Salah cantik itu menemui tetangga kosnya Yang bernama si Thomas Pria yang bekerja sebagai sopir taksi itu Sudah lama naksir nih sama Susan Susan menyeru Thomas untuk merampok si Laizal Dan sebagai imbalannya Malam itu ia akan memuaskan hasrat si sopir taksi tersebut Setelah mendapatkan imbalan yang ia janjikan Thomas pun langsung menjalankan aksinya Pada saat malam hari Ketika Laizal baru pulang bekerja Ia langsung menaiki taksi yang dikemudikan Thomas Laizal yang kelelahan Ia pun tertidur dan tak sadarkan diri Thomas membawanya ke tempat sepi Dan saat bangun Ia sudah disergap oleh sopir taksi tersebut Ternyata selain merampok Ia juga ingin menodai wanita tersebut Sialnya ketika memperlakukan Laizal Thomas yang terlalu kencang mengunci leher gadis itu Akhirnya si Laizal kehabisan nafas Dan meninggal di tempat Pada kesokan harinya dengan terburu-buru Thomas memberikan semua uang curiannya pada Susan Lalu pergi begitu saja Tak berselang lama Susan melihat berita di televisi Yang mengabarkan musibah yang telah dialami oleh Laizal Terlihat Susan merasa sangat bersalah atas kejadian itu Namun tidak ada pilihan lain Demi kesembuhan putrinya yang tercinta Beruntungnya sejauh ini pihak kepolisian Belum menemukan titik terang mengenai tersangka maupun barang bukti Dalam kasusnya tersebut Dan singkat cerita 6 bulan pun berlalu Dimana Susan berturut-turut meraih gelar sebagai sales terbaik Di tempat perusahaannya kerja Sehingga memperoleh banyak bonus yang membuat Perekonomiannya berangsur-angsur membaik Dan saat itu teman-temannya memberitahu Susan Jika perusahaan mereka kedatangan karyawan baru Dan ternyata Sosok sales baru itu sangat ambisius Dan memiliki motivasi yang tinggi Ia mengatakan Ia rela melakukan berbagai cara Demi mendapatkan target yang ia inginkan Ekspresi wajah Susan pun langsung berubah Karena sales baru itu mengingatkan pada si Liza Dan film pun tamat Jangan terlalu ambisi untuk mencari sesuatu tujuan Nikmati aja prosesnya Karena yang terpenting adalah proses Hasil merupakan bonus dari apa yang kita lakukan Gue Mike pamit undur diri Bye bye